Dan ini sebetulnya sumber-sumbernya sudah saya laporkan di SPT PPH orang pribadi saya di tahun 2010. Dimana saya menjual aset-aset saya, ada 4 aset saya jual, saya tukarkan dengan valuta asing, dan saya juga mencairkan reksadana saya, saya tukarkan ke valuta asing, saya simpan di setiap tersebut. Jadi bentuknya cash dalam bentuk mata uang asing. Nah mungkin meningkatnya nilai karena berubahnya kurs atau apa, bagaimana menghitungnya saya juga enggak tahu. Bapak yang pemilik uang enggak tahu? Estimasi jumlah uang cash yang Bapak miliki dalam SPT Box itu? Saya enggak tahu, karena saya jarang ke sana. Jadi yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Mafid NB tersebut, saya bolak-balik kan bisa dilihat di CCTV, betul enggak saya bolak-balik? Betul enggak Bapak bolak-balik? Saya datang hari Senin, ketika saya sudah mendengar bahwa rekening saya di blokir. Saya mau cek, apakah benar di blokir SDB saya? Kalau saya ingin menyembunyikan, tentunya saya tidak menggunakan tempat penyimpanan itu dengan nama saya, Bu. Itu sejak tahun 2007, saya memiliki SDB itu menggunakan nama saya. Saya ingin menyembunyikan, terima kasih.